Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah koneksi antarmateri 22.2 belajaran sosial dan emosional oleh saya Didi Sri Utama JGP angkat 7 bandar 6 dan unit kerja SMK Negeri 2 bandar dengan fasilitator Ibu Sri Restu Wayu Ningsih MMPD dan pengacar praktek Ibu Hermina SPD pendahulan pembelajaran sosial emosional adalah proses kebentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri kontrol diri kemampuan berrelasi serta kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya pembelajaran sosial emosional pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif di seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan seseorang memperoleh menerapkan pengetahuan rampilan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang bertujuan melintarkan murid menjadi individu yang selamat dan bahagia kompetensi sosial emosional yang pertama ada kesadaran diri kedua manajemen diri ketika kesadaran sosial empat keterampilan berrelasi dan kelima atau yang terakhir kemampilan keputusan yang bertanggung jawaban inilah koneksi antar materi dari modul 1.1 sehingga sekarang yaitu kedua titik 2 yaitu pelajaran sosial emosional keterkaitan antar modul 1.1 filosofi pendidikan melalui hajar Dewantoro melalui pembelajaran sosial emosional maka pun dapat menciptakan will be dalam ekosistem pendidikan di sekolah di mana ini mampu membuat kondisi yang aman nyaman sehat dan bahagia bagi pembelajaran kondisi ini sejalan dengan pendidikan melalui filosofi kehajar Dewantoro di mana pendidikan adalah menonton sesuai dengan kotak anak sehingga anak mampu menemukan kemerdekaan dan kursus belajarnya agar anak mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak memiliki nilai yang berpihak kepada murid refleksi inovatif dan operatif dalam hal ini guru diharapkan dapat memiliki nilai guru penggerak tersebut dalam pembelajaran sosial emosional dalam mengulang karakter sosial pembelajaran emosional murid sehingga terciptanya pembelajar yang berpihak kepada murid dan terbetulnya nilai nilai kemandirian pada murid selain itu guru penggerak memiliki peran untuk menjadi pemimpin pembelajaran menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi orang lain mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan keuntungan murid keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 visi guru melalui pembelajaran sosial emosional guru dapat memperlukan dan menimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi pendidik yang berpihak kepada murid sehingga terlanjutnya pembelajaran pembelajaran modul 1.4 budaya positif dan keterkaitan dengan modul 2.3 melalui pembelajaran sosial emosional mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional guru dapat memahami emosi yang dirasakan oleh diri sendiri maupun masing-masing murid sehingga mampu menerol diri mampu menciptakan disiplin maupun budaya positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness kesadaran diri inilah yang akan membangun sebuah motivasi yaitu motivasi internal keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 atau pembelajaran berdiferensiasi melalui pembelajaran sosial emosional guru dapat melakukan pembelajaran dengan berbagai teknik seperti pengidentifikasi perasaan dan emosi murid sehingga guru dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga dengan kesiapan belajar minat belajar dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten proses dan produk sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan kebutuhan merdeka belajar silahkan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman anda sehingga anda hingga tahap ini sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga DDDD setelah mempelajari modul ini bernyata DDDD berkaitan dengan kebutuhan belajar lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu dan seterusnya pertanyaan pertama sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa tidak ada pembelajaran kompetensi sosial emosional secara khusus di sekolah sehingga saya tidak berfokus pada kompetensi sosial emosional murid saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid berkembang dengan sendirinya seiring pertama manusia jadi dalam pembelajaran di kelas saya lebih fokus pada penyampaian materi pembelajaran setelah mempelajari modul ini ternyata pembelajaran sosial emosional sangat perlu dilakukan di sekolah dimana untuk mengetahui seberapa siap bertarik dan fokus murid untuk memenuhi pembelajaran pertanyaan nomor dua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di kelas atau sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau wilping ketiga hal terpenting dalam dan sangat mendasar yang telah saya pelajari adalah yang pertama lima kompetensi sosial emosional dua kesadaran penuh atau mindfulness dan ketiga adalah kesejahteraan psikologis atau wilping pertanyaan nomor tiga berkaitan dengan hal sebut perubahan yang akan saya terapkan di sebelah adalah bagi murid saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan pelatih dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan harus responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegasikan kompetensi sosial dan emosional memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional bagi reka sejawat belajar menjadi teladan atau memodelkan serta membangun kolaborasi pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah proses kolaborasi ini merupakan memungkinkan murid pendidik tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat yang pertama satu memahami menghayati mengelola emosi sedang diri meletakkan dan mencapai tujuan positif atau memandiri merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain kesadaran sosial membangun dan mempertahankan hubungan positif ataupun tampilan relasi dan lima membuat keputusan yang bertanya-tanya nah inilah gambaran yang yang dapat dipaparkan dan pada akhirnya semua saling berkaitan sebagai sistem kerja mesin semua saling berkoneksi sehingga dapat berjalan dengan baik merdeka belajar pun terpujul simpulan pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajarannya tujuan melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga mencapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat mengantarkan mereka menjadi individu yang selamat dan bahagia demikian koneksi antarmateri modul 2.2 terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh